Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kawan, dan setelur-setelurku sekalian dimanapun Anda berada Hari-hari ini umat Islam protes Hari-hari ini umat Islam marah Wajarkah umat Islam protes? Wajarkah umat Islam marah? Bagaimana tidak marah? Komunisme yang sangat sensitif buat umat Islam Serasa dilegalkan dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Seperti dilegalkan komunisme itu Kenapa? Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Yang berisi pembubaran PKI dan pelarangan Ajaran, ideologi, masisme, komunisme, dan leninisme Tidak dijadikan konsideran dalam RUU-HIP itu Ini yang kemudian membikin masyarakat menjadi marah Umat Islam terutama marah Bagaimana tidak protes Pancasila dapat diperas kemudian menjadi trisila Bukankah ini adalah logika orde lama Mengingatkan umat Islam akan nasakom Kemudian nasionalis agama komunis Yang membuat perih umat Islam Kita juga tahu Bagaimana trisila itu yang terdiri dari Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi Bukankah ini pemikiran dari San Min Cui Dari Sun Yat Sen Tokoh nasionalisme sekuler dari Tiongkok Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan Bukankah ini mengebiri fungsi ketuhanan Yang jelas ini berbeda dengan ketuhanan yang mahasiswa Umat Islam marah tentunya Umat Islam protes terhadap hal ini Anehnya Mereka yang tanda petik melegalkan komunisme ini Dan terang-benderang Merubah Pancasila menjadi trisila, ekasila Mereka ini ternyata yang selama ini Kuar-kuar saya Pancasila, saya Indonesia Dan menghadip pejuang-pejuang Islam Untuk keluar dari Indonesia Karena mereka dianggap tidak sesuai dengan Pancasila Bukankah yang demikian ini pengkhianat sebenarnya Pengkhianat yang berkedok, pahlawan Kalau memang fair Ayo kita fair-fairan deh Seharusnya Partai yang mengusulkan pelegalan Tanda petik komunisme Perubahan Pancasila menjadi trisila dan ekasila Yang mengusulkan, partai-partai yang mengusulkan Dan partai-partai yang menyetujui harusnya dibubarkan Karena apa? Karena bertentangan dengan Pancasila Ingin merubah Pancasila Plus, oknum yang mengusulkannya harus dibidanakan Pertanyaannya Apakah aparat hukum berani melakukan ini? Wanipora kira-kira Nah, ini pertanyaan Kalau mau fair dan adil sebenarnya Anehnya kemudian Dalam kondisi kayak begini Tega-teganya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Malah kemudian membuat bergening sepertinya Membuat tawar-menawar sepertinya Dimana dia memposisikan Khilafahisme Konteksnya sebenarnya dia ingin mengkritik Khilafah Bahwa Khilafahisme Itu sebagai ideologi terlarang Selayaknya komunisme Gila luar biasa ini Bagaimana mungkin Khilafah yang ajaran Islam ini Disamakan dengan komunisme Sebagai ideologi terlarang Ini jelas pelecehan ajaran Islam Karena Khilafah adalah ajaran Islam Jelas ini Ini adalah ajaran Islam yang agung Empat madhab Menyetujui bahwa Khilafah itu harus tegak Di muka bumi ini Alih-alih meminta maaf Malah menambah marah umat Islam Dengan melecehkan ajaran Islam Luar biasa ini Dan Saya mau berikan catatan merah juga disini Umat Islam ke depan bisa jadi Akan semakin marah Akan semakin marah sekali lagi Kenapa? Karena RUU HIP ini Tak sekedar beraroma Pelegalan komunisme Tetapi sangat terang Beneran melegalkan Dan memperkuat sekulerisme radikal Pasal 6 Ayat 1 RUU HIP Menyebutkan Sendi pokok Pancasila adalah Keadilan sosial Ini bermakna apa? Keadilan sosial Telah dilepaskan dari sila pertama Ketuhanan yang maasa Artinya Ketuhanan yang maasa Tidak lagi mendasari Meliputi dan menjiwai Keadilan sosial Luar biasa ini Secara tidak langsung Ini juga merubah makna Pasal 29 Ayat 1 UUD 45 Negara berdasar Atas ketuhanan yang maasa Bisa jadi diubah Menjadi negara Berdasar atas Keadilan sosial Luar biasa Sekularisme Nampak jelas disini Kemudian di pasal 12 Tentang ciri-ciri manusia Pancasila Disebutkan disana Manusia Pancasila yakni Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang maasa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradat Sejak kapan Manusia kemudian menafsirkan Tuhan Sejak kapan Manusia kemudian Mempersepsikan Tuhan Dengan persepsi manusia Jelas ini sekularisme Sinkretisme Bahkan ini adalah pluralisme Clear semuanya Ini bangunan dari sekularisme Radikal Boleh dikatakan Kenapa saya katakan radikal Sebelum ada rancangan undang-undang HIP saja Rezim negeri ini Sudah represi pada umat Islam Apalagi RUU HIP ini disahkan Bisa tambah represif lagi Tentunya Dan perlu dicatat Sahabatku sekalian Sedulur sekalian Faktualnya Indonesia selama ini Sejatinya sekular Kenapa saya katakan gitu Dengan adanya RUI ini Sekularisme itu menjadi legal Coba kita fakta Kita bicara fakta saja Apakah benar negeri ini Selama ini Prakteknya adalah sekuler Kita lihat fakta Pertama Praktek ekonomi kita Praktek ekonomi yang ada di tengah kita Jelas kapitalisme liberal Kita bisa contoh Undang-undang Minerba Berikan karpet merah Pada oligarki pertambangan Undang-undang COVID Memberikan peluang Untuk utang luar negeri Lebih banyak lagi Undang-undang SJSN Menjadi basis Dimana BPJS Kemudian ditingkatkan Terus-menerus iurannya RUU Cilaka Cipta lapangan kerja Omnibus Law Clear semuanya kapitalis Liberal Semua percaya tentang itu Fakta yang kedua Bagaimana politik kita Politik kita Bernapas demokrasi oligarki Demokrasi yang berbiaya tinggi Sehingga Melahirkan sistem oligarki Para kapitalis Para pemegang modal Mengendalikan politik di negeri ini Ini juga clear Banyak orang membicarakan Semua sistem ini Lahir dari sekularisme Kapitalisme liberal Ekonomi Lahir dari sekularisme Politik demokrasi oligarki Lahir dari sekularisme RUU HIP Akan menjadikan Indonesia Terjerembab semakin dalam Dan semakin dalam Dalam kubangan kapitalisme liberal Dan legalnya Paham sekularisme radikal ini Dengan legalnya Paham sekularisme radikal ini Sahabat saudaraku Sudurku sekalian Umat Islam Harus tuntaskan kemarahannya Dengan apa? Tolak mentah-mentah Tanpa kompromi Perancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila Harus ditolak mentah-mentah Tanpa kompromi Ini clear Dan tentunya tidak sekedar Itu saja Mari kita merenung Yuk kita semua merenung hari ini Sahabat Sedulurku sekalian Selama ini Umat Islam itu selalu ditelikum Oleh kalangan sekuler Dan komunis Dengan kedok Pancasila Kita lihat Bagaimana Orde Lama Orde Lama Berkedok Pancasila Trisila Ekasila Mengedepankan Nasakom Nasionalis agama komunis Umat Islam jadi korban Mas Sumi dibubarkan Orde baru Dengan persepsi Pancasilanya Dia buat P4 Dia buat BP7 Umat Islam menjadi tertuduh juga Dan menjadi korban juga Rezim saat ini Buat tafsir sendiri juga Bikin BPIP Bikin hari lahir Pancasila 1 Juni Kemudian mengungkapkan Saya Pancasila Saya Indonesia Umat Islam yang memperjuangkan Sariah Dituding radikal 212 Dianggap radikal Kadrun HTI ditelikung Dengan Perbu Ormas Dan sekarang Rancangan Undang-Undang HIP Adalah strategi Telikungan berikutnya Waktunya umat Islam Saat ini kembali Pada jati dirinya Tak perlu bahasa-bahasi lagi Umat Islam Kembali pada jati dirinya Waktunya Bersuara Dengan jelas Dengan lantang Dengan terang-benerang Bahwa umat Islam Menginginkan penerapan Sariah Islam Secara kafah Dalam naungan Tegaknya khilafah Dan inilah asli Suara Para ulama Pejuang Islam Sejak tempoh dulu Mereka melakukan Perlawanan Kepada penjajah Belanda Penjajah Jepang Dengan energi Islam Dengan energi Agar Islam Diterapkan di muka Bumi ini Secara kafah Dan Buat non-muslim Tidak perlu takut Tidak perlu khawatir Kenapa saya katakan demikian Karena komunisme Sekularisme Radikal Dan kapitalisme Telah menghancurkan manusia Tidak hanya muslim Tapi juga non-muslim Dihancurkan oleh komunisme Sekularisme Radikal Dan kapitalisme Waktunya kita untuk Menggulung kapitalisme Waktunya kita untuk Menggulung komunisme Waktunya kita untuk Menggulung sekularisme Radikal Yang bersembunyi Di belakang RUU HIP Dengan teriakan Saya Pancasila Saya Indonesia Dan mari kita Berteriak terang hari ini Terapkan Sariah Islam Kafah Dalam naungan kilafah Perlu dicatat terang Oleh kaum muslimin Sedulurku semuanya Komunisme Sekularisme Jelas bertentangan Dengan ajaran Islam Seorang yang mengaku Dirinya Islam Muslim Harus menjadikan Muslim Atau Islam Secara keseluruhan Sebagai bagian Dari kehidupannya Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian Kedalam Islam Secara Kafah Dan Janganlah Kalian ikuti Langkah-langkah Syaitan Karena sesungguhnya Syaitan Adalah musuh Yang nyata Bagimu Tolak Rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila Tolak komunisme Tolak sekularisme radikal Tolak kapitalisme liberal Tolak demokrasi oligarki Tegakkan syariah Tegakkan khilafah Saya Gungus Nuardana Jumpa lagi di catatan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh